Misalnya bartender Sama yang jago misalnya Ya kemarin yang aplikasi Apa itu 5 guys apa ya Itu banyak sekali cowok-cowok Yang masuk gitu mas Cuman kan saya kan telusuri Saya baca persyaratannya Wah itu emang harus benar-benar Profesional kayak yang kemarin itu Di sales executive Itu kayaknya harus bisa Bahasakan tonis terus Tulisan S1 gitu Nah itu kalau Kalau Samen Kalau Samen bisa Kurikulum VT nya Memenuhi itu Samen masukkan aja Kan namanya juga nyoba Gak ada masalah Coba-cobain aja semua Kalau 5 guys itu restoran Restoran dari Amerika kalau gak salah Jadi jualan burger Memang benar ada di Hongkong Ada 5 guys 5 guys ada Berarti gak abal-abal ya Itu ya apa aplikasinya ya Iya kan benar itu Saya kan pernah Pernah mencoba Mengirimkan Coba Mendaftar pakai Alamat email saya Yang terus saya buka Aplikasinya Syaratnya Saya gak memenuhi syarat itu Jadi ya saya Apekan saja lah Ya banyak sekali Apa Pemberitahuan lo Uang job-job yang Dari 5 guys itu Masuk ke email saya Mas ada 25 job Ya dia mau buka cabang Banyak itu Saya kemarin juga Malah sama manajernya Langsung ditawarin Suruh masuk kerja Gaji 14 ribu Ongkong dolar Saya gak jalan Saya jadi youtuber aja Gak apa-apa Itu profesional Oh profesional Terus punya Pengalaman ini Itu-itu Iya Iya gak apa-apa Kalau memang Kualifikasi saman masuk Ya ikut Coba aja Nyarinya yang Yang bisa Ya Kayak Jaga-jaga kakek Apalah Ya makanya dicoba terus Sampai akhirnya Nanti temen Seperti itu gak bisa Sampai akhirnya Sampai nemu jalan Samen coba terus Itu sudah jalan yang bener Kalau kayak samen itu Jalannya udah bener Gak jalan pintas Nyari di aplikasi Saya juga Sebelum ke Hongkong Saya nelitinya juga 6 bulan kok Saya cari-cari infonya 6 bulan mas Ya gak sebulan 2 bulan Sampai 6 bulan Saya nyari-nyari info Setengah tahun Jadi begitu berangkat pun Saya sudah ready Sudah siap Saya pernah punya pikiran Kayak gini ya mas Misalkan Memang benar sih Saudara saya itu Kan udah lama Di Hongkong Ada 6 tahunan lah Nah saya kan Dulu kan Belum tau apa-apa Terus Rasanya pengen Kerja ke Hongkong Ikut saudara saya Tapi caranya gimana Apa saya harus Pakai visa turis Apa-apa Dan Itu pun saya pikir-pikir Ulang Nanti rezikonya ini Ini itu Akhirnya saya Lihatlah Youtube penjenengan Youtube-nya Misuni Dan lain sebagainya Kalau ternyata itu Cowok Cowok itu Di Hongkong itu Memang 1001 lah Untung-untungan Atau Sebejonan Ya kemungkinan Tetap ada Ya kan Kan Kalau sameng baru nonton saya Belum nonton semua Yang lama-lama Konten saya juga ada Kalau sameng sudah nonton semua Yang menceritakan Tentang turis Bisa berjuang di Hongkong Kan ada Iya Saya pernah juga Lihat itu Jadi Jadi perjuangannya Harus pintar-pintar Kita sendiri Ya Betul Jadi memang Seperti itu Tetapi sekali lagi Kalau sameng sudah Sudah Mainnya aplikasi Ngelihatnya Sosial media Itu cara cerdas Menurut saya Terus dikonfirm Dikonfirm Ditelepon lagi Dengan saya Dikonfirmasi Nah Saya yang ada posisi Di sini Itu lebih double valid Daripada Cuman aplikasi aja Di double confirm Namanya Ya makanya Sameng sudah beda Sama yang lain Sudah oke Lanjutkan perjuangan Sampai nanti Akhirnya ketemu jalannya Mas Kalau memang Sameng menginginkan Hongkong Untuk tempat Sameng berjuang Atau adu nasib Gak apa-apa Silahkan Itu Ya Untuk Mungkin Besar-besarnya Ya gak tau ya Namanya rezeki Kita kan Betaga yang atur ya Mas ya Ya Jadi Kalau Kita kan cuma Berusaha Berdoa Dan Tuhan lah Yang menentukan Gimana nasib Nah Jadi Kalau saya mendengar Atau Ngomong sama-sama Seperti Kayak gini Mengingat saya Di masa lalu Pada saat Saya mau berjuang Ke Hongkong Saya juga Cari-cari info Mas Ya gak kosongan Ibaratnya Kita mau Dapat ilmu Rawarontek Kan kita harus Semedi Kita harus Puasa Kita harus Riado Kita harus Berbuat baik Kita harus Ibadah sunahnya Apa Tirakatnya Apa Sampainya Akhirnya nanti Menemukan jalannya Nah Kayak gitu Mas Jadi Supaya tujuan Samen Lebih cepat Terkabul Banyaklah Berbuat baik Kalau saya Kuncinya Disitu Tujuan kita Itu akan Dipercepat Selama kita Benar-benar Berbuat baik Berbuat baik Itu kan Banyak Cara Banyak Faktor Jadi Supaya Mempercepat Apa yang menjadi Tujuan kita Nah Berdoa Usahaya Tapi Berbuat baik Itu menjadi Kunci Kalau kita Banyak Berbuat baik Bisa nolong Kiri kanan Atas bawah Sekali lagi Menolong juga Tidak dalam bentuk Uang saja Termasuk Begini ini Kan bagian dari Memberikan informasi Walaupun Saya cuman Punyanya Lilin Ketika orang Gak tahu Gelap Tak kasih penerangan Walaupun cuman Lilin Kan kelihatan Tetap samar-samar Itu sudah nilai Menurut saya Makanya Konten saya Saya gunakan Untuk seperti itu Jadi biar Biar gak banyak Orang yang tersesat Tapi Sekali lagi Yang menelpon Bukan hanya Orang yang Bukan hanya Orang yang Butuh bantuan Saja Atau Konfirmasi Saja Tapi kadang-kadang Play victim Jadi dari Dia bermusuhan Dengan orang lain Dia cerita Ke kita Ya biasa Mendiskreditkan Lawannya Jadi ada yang Sudah digunakan Seperti itu Play victim Makanya kan Kita kadang-kadang Menyangsikan Kejujuran orang Itu kan Harus Harus dilihat Atau apa Play victim Macem-macem Pokoknya Dan kita gak bisa Menolak itu Saya tetap positif Kita Sampaikan Sebatas Dan semampu Kita Sekuat kita Jadi Gak teko Gak mampu Ya ditinggal Ngopi sih Mas Ngopi Ngopi Mas Gitu Aja mumet Pikir aneh Kenapa Sampai Alhamdulillah Saya puasa Di Hongkong Gak pernah Bolong Mas Saya puasa Gak pernah Bolong Sombong Sekali lagi Rodok Sombong Dan saya Waktu dulu Jadi turis Stay 23 bulan Saya puasa Senin Kemis Jadi Makanya kenapa Saya Tidurnya gimana Mas Victoria Taman Tanta Alas Apa itu Tanta Itu Ya cari Kerdus Mas Cari Kerdus Langsung Pakai Lantai Enggak Cari Kerdus Agak Anget Sedikit Lama Dinyamankan Dikit Gitu Tapi Kalau Pas musim Panas Enggak Pakai Alas Langsung Karena Panas Disitu Sendirian Tidurnya Di Lapangan Mas Di Taman Mas Ada Temannya Kalau Ada Temannya Kan Sahdu Iya Mas Tidak Tidak Apalah Tidak Jadi Pengalaman Kita Supaya Tidak Dijadikan Bahan Cerita Untuk Anak Cucu Kita Nantinya Makan Makan Itu Dari Belas Kasian Mas Makan Dari Belas Kasian Jadi Hari Minggu Saya Jualan Saya Jualan Jamu Gerek Ada Makanan Mas Apel Mas Buah Mas Krupo Apa Sudah Diambil Tidak Habis Mereka Tidak Seketat Sekarang Ya Sebenarnya Menurut Saya Sama Saja Ketat Dan Tidak Itu Tergantung Kelihayan Kita Seberapa Kita Lihai Seberapa Bisa Kita Menguasai Keadaan Itu Persoalannya Jadi Hidup Zaman Dulu Sama Zaman Sekarang Sebenarnya Sama Saja Yang Membedakan Adalah Kita Mau Enggak Menggali Pengetahuan Kayak Sampai Tadi Browsing Browsing Aplikasi Pekerjaan Apa Sampai Five guys Sampai Cari Nanti Sampai Cari Lagi Open Rice Saya Dulu Pernah Di Open Rice Cari Cari Kerjaan Di Open Rice Tapi Ternyata Sama Mbak Mbak Aja Sudah Cukup Kerjaannya Sudah Bisa Dapat Makan Sudahlah Saya Enggak Berharap Sesuatu Yang Lebih Saya Tujuannya Bukan Mencari Uang Memang Yang Ini Menjadi Pembeda Tujuan Saya Ngetes Awak Aku So Urib Terus Urib Bermanfaat 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 Itu Aja Karena Kalau Orientasinya Duit Kita Pasti Akan Bernapsu Orientasi Orientasinya Kan Sampai Sejauh Mana Saya Bisa Bertahan Dan Ternyata Bertahan Saya Sampai 23 Bulan Setelah Itu Lima Kali Dideportasi Sudah Ternyata Hongkong Hanya Mentoleransi 23 Bulan Atas Diri Saya Ya Tidak Tau Pencapaian Rekor Kalau Yang Lain Aku Tidak Ngerti Setau Saya Sebelum Saya Itu 6 Bulan Tertinggi Tapi Saya Sudah Mampu Melampauinya Sampai 23 Bulan Ada Itu Catatan Rekor Saya Pasti Di Imigrasi Itu Satu Tumpuk Mondar Mandir Keluar Masuk Itu Pasti Ada Jadi Begitu Ceritanya Boleh Saya Tanya Lagi Boleh Silahkan Kalau Yang Paper Itu Mas Gimana Paper Itu Minta Suwaka Mas Minta Garansi Garansi Hidup Dia Ketangkap Dia Ketangkap Dia Overstay Dia Ketangkap Dia Di Penjara Mau Dideportasi Dia Tidak Mau Akhirnya Dia Memilih Suwaka Kalau Sudah Memilih Suwaka Itu Sudah Catatan Hitam Sampai Kapanpun Nanti Kita Sudah Selesai Keluar Dari Hongkong Mau Balik Lagi Sudah Susah Dan Berat Kalau Saudara Saya Yang Tepat Tepat Kok Bisa Kerja Di Situ Ya Makanya Kan Minta Suwaka Mas Boleh Itu Kan Buktinya Kerja Saudaranya Saman Boleh Ya Bekerja Sebenarnya Gak Boleh Mereka Dapet Jata Tapi Buat Akal Akalan Saja Saya Juga Dulu Pernah Ditawarin Tapi Saya Gak Mau Ambil Saya Ditawarin Saya Gak Mau Ambil Kalau Ataupun Dulu Ada Pilihan Memilih Overstay Saya Memilih Overstay Tidak Memilih Paper Paper Itu Minta Suwaka Gak Punya Paspor Jadi Dia Atas Tanggungan Sebuah Lembaga Di Hongkong Terus Setiap Bulan Dikasih Voucher Untuk Belanja Untuk Kebutuhan Sama Kos Misalkan Kalau Gak Punya Paspor Terus Mau pulang Ya Sudah Laporan Laporan Ke CIA Dia Ke Lembaga Itu Kita Lapor Kita Mau pulang Kita Sudah Selesai Ya Sudah Pulang Habis Itu Blacklist Balik Gak Tau Sampai Sampai Berapa Tahun Berapa Tahun Entah 5 Tahun Entah 10 Tahun 20 Tahun Entah Selamanya Saya Gak Gerti Karena Sampai Detik Ini Belum Ada Yang Mencoba Paper Untuk Balik Lagi Ke Hongkong Tapi Kalau Overstay Dan Tidak Melakukan Kesalahan Tidak Melakukan Kemungkinan Di Tahun Kelima Bisa Balik Lagi Tapi Tetap Catatan Warning Nama KTP Semua Fingerprint Semuanya Didata Sama Mereka Jadi Saya Tidak Menyarankan Untuk Berada Berada Di Dengan Melanggar Administratif Saya Tidak Menyarankan Sekali Lagi Saya Garis Bawahi Saya Tidak Menyarankan Karena Saya Tidak Punya Pikiran Untuk Kesitulah Jalan-jalan Pintas Saya Tidak Mau Perusaha Dengan Aturan Negara Orang Saya Juga Butuh Butuh Hidup Yang Nyaman Jadi Saya Harus Punya Prinsip Untuk Lebih Berhati-hati Lagi Makanya Butuh Butuh Kepandean Butuh Logika Butuh Nalar Butuh Cara Berpikir Makanya Kalau Bisa Bikin Paspornya Eh Paspor Sampai Tidak 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 Lihat Konten Saya Yang Sama Cowok Itu Yang Kalau Tidak Salah 35 Menit Kalau Panggilnya Komandan Komandan Jadi Ada di Konten Saya Sudulnya Saya Lupa Dan Disitu Saya Jelasin Juga Kita Harus Cerdas Kalau Mau Merantau Kita Harus Cerdas Jangan Sampai Overstay Usahakan Walaupun Pekerjaan Memang Melanggar Tapi Jangan Sampai Ketumpuk Lagi Yang Overstay Kalau Sudah Kena Masalah Di Overstay Itu Di Negara Itu Kita Tidak Bisa Survive Lagi Nanti Jadi Menurut Saya Yang Menarik Itu Yang Itu Yang Bekerja Di Apa Sungguh Beruntung Yang Bekerja Di Vihara Itu Ya Menurut Saya Ya Kalau Menurut Saya Yang Beruntung Ya Saya Mas Enggak Yang Kontennya Jenengan Yang Iya Yang Bekerja Di Vihara Iya Ya Sebenarnya Sekali lagi Saya Menelusuri Kenapa Kok Dia Beruntung Dan Semuanya Karena Dia Memang Dari Cara Berpikirnya Sudah Polos Sudah Lugu Ya Dia Mau Berjuang Beruntung Dan Tidak Menurut Saya Itu Tidak Ada Mas Keberuntungan Itu Tidak Ada Bagi Saya Keberuntungan Itu Datang Karena Akumulasi Kebaikan Kebaikan Kita Jadi Kuncinya Kalau Orang Mau Bejo Mau Beruntung Banyak Banyak Berbuat Baik Sudah Itu Rumus Saya Rumus Saya Pribadi Loh Tidak Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Ujuk Ujuk Oleh Api Ujuk Ujuk Oleh Enak Tidak 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 Ketika kita Menyedekahkan Waktu kita Waktu Mas Waktu Itu Sesuatu Yang Paling Mahal Di Dunia Ini Karena Tidak Bisa Balik Makanya Berhati Hatilah Dengan Waktu Berpandai Pandailah Dengan Waktu Demi Masa Berbuatlah Baik Nyedekahkan Uang Nyedekahkan Harta Semua Itu Banyak Orang Yang Bisa Tapi Untuk Menyedekahkan Waktu Tidak Semua Orang Bisa Itu Kan Sudah Ada Dalam Surat Al-Quran Al-Asri Mas Sudah Dijelaskan Ya Aku Tidak Ngerti Tempatnya Anggap Begitulah Ya Itu Yang Demi Waktu Itu Sudah Ada Surat Nah Makanya Kalau Samen Bisa Memahami Kalian Kajian Dalam Bulan Puasa Tapi Saya Tidak Mau Terlalu Dalam Karena Saya Tidak Terlalu Ahli Nanti Salah Salah Ngomong Bahaya Anggap Saya Pakir Pakir Ilmu Tampil Apa Daripada Mengibatkan Orang Lain Dipakai Gini Kan Lebih Dapat Informasi Ya Nah Itu Benar Jadi Makanya Nanti Kita Konsumsikan Buat Teman-teman Juga Bahwa Kajian Ngobrolan Kita Hari Ini Tentang Konsep Tentang Aplikasi Tentang Bagaimana Di Hongkong Dan Seperti Apa Akhirnya Punya Gambaran Karena Sekarang Hongkong Kemarin Bebas Banyak Masuk Teman-teman Cowok Nyari Pekerjaan Blah 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 Kemarin Terakhir Ya Ceweknya Aku gak Ngerti Atau Ngomong Saudaranya Laki-laki Belum Sampai Masuk Ke Hongkong Sudah Dideportasi Balik Sudah Ada yang Cerita Kenapa Mungkin Passportnya Baru Ya Random Cek Random Cek Namanya Random Aca Kita gak Bisa Bilang Kita gak Bisa Alasannya Random Cek Atau Disebut Aca Kalau Udah Kayak Saya Sudah Sampai Lima Kali Dideportasi Sudah Sudah Sangat Catatan Terlihat Bagi Mereka Saya Sering Keluar Masuk Gitu Aja Keluar Masuk Jadi Turis Dan Masuknya Enggak Empat Hari Enggak Lima Hari Tapi Satu Bulan Ya Itu Sama Mereka Sudah Terikot Jadi Seperti Itu Kalau Empat Lima Hari Pulang Lagi Ke Negaranya Enam Hari Tujuh Hari Balik Lagi Itu Enggak Masalah Tapi Kalau Sudah Sebulan Dan Pertanyaan Buat Mereka Oke Kalau Macau Mungkin Banyak Job Cowok Oke Untuk Macau Kita Bahas Di Pertanyaan Semen Berikutnya Karena Istri Saya Mau Mengambil Kancut Karena Ruangannya Sempit Saya Belum Punya Studio Jadi Diskusi Mungkin Bisa Kita Akhiri Nanti Kita Lanjut Kapan Lagi Karena Istri Saya Persiapan Buat Bekerja Mohon Dimaafkan Karena Ruangannya Sempit Tidak Punya Studio Jadi Istri Habis Mandi Mau Balik Masuk Di Kamera Tidak Masuk Jadi Saya Mohon Maaf Bisa Saya Akhiri Dan Ini Saya Naikkan Ke Konten Mudah-mudahan Jadi Pembelajaran Diskusi Kita Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Lain Terima Kasih Banyak Mas Semoga Konten Ini Bermanfaat Siap Begitu Aja Pasti Semuanya Yang Nonton Sudah Ambil Nilai Oke Untuk Tetap Berhati-hati Lagi Karena Banyak Modis-modis Yang Semakin Merajalila Kita Harus Punya Sikap Berhati-hati Sampai Jual Dolar Terima Kasih Sehat Selalu Mas Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Polisi 46 Ya Entah Polisi Entah Intel Entah Siapa Ya Apapun Itulah Yang penting Kita Positif Aja Ya Kalau Polisi Intel Ya Syukur Ada Pejabat Yang Nelfon Saya Anggap Aja Begitu Keep Stay My YouTube Channel And See you Next Video Bye Bye